Ya, Pemirsa untuk mengetahui perkembangan evakuasi Air Asia QZ8501, kita langsung bergabung dengan reporter berita 1, Nesia Megawati di Pangkalan Bun, Kalimantan. Ya, Nesia ada perkembangan apa terkait evakuasi hari ini? Iya, perkembangan sejauh ini, yakni adalah masih tim evakuasi atau tim masanas masih terus melakukan upaya pencarian, di mana benar sekali bahwa dua jenazah sudah ditempatkan, dua jenazah tersebut membuatkan hasil pencarian evakuasi pada hari kemarin, sementara sejauh ini pada hari ini belum ada hasil ataupun belum ada hasil yang signifikan mengenai apakah sudah ditemukan serpihan ataupun jenazah pada hari ini. Sebab tim masanas ataupun tim pencarian gabungan baru sekitar pukul 8 sudah melakukan operasi, sudah dibagi beberapa tim untuk mengenai lokasi pencarian itu sendiri. Sejauh ini kita masih menunggu bagaimana proses dari pencarian itu sendiri. Dan IRA memang benar sekali ada 39 jenazah yang sudah berhasil ditemukan dari 162 penumpang, artinya masih banyak sekali ratusan korban yang masih harus ditemukan oleh tim gabungan untuk mencari korban dari penumpang ARAC AKZ8051. Selain itu juga memang menjadi fokus dari pencarian adalah badan pesawat dan juga ekor pesawat, di mana itu merupakan ekor pesawat adalah targetnya untuk mencari kotak hitam. Sejauh ini di Pangkalan Mbun ataupun tempatnya saat ini saya berada di Pangkalan Lanut di Iskandar, media juga masih tetap banyak di sini untuk mengingat bagaimana proses evakuasi dan juga proses pencarian dari ARAC AKZ8501. IRA dan juga pemirsa tadi pagi cuaca cerah tapi seperti tadi saya sempat-sempat katakan bahwa pada hari siang ini cuaca cukup agak mulai mendung, sementara tadi di briefing tadi pagi kecepatan dari angin sendiri dan juga gelombang tadi pagi sekitar 1 sampai dengan 2 meter obaknya. Kita berharap bahwa pagi ini paling tidak sudah ada hasil dan juga ada hasil dari proses evakuasi itu sendiri. IRA. IRA mengenai proses dari pemetaan dari pembagian tetap seperti pada sebelumnya bahwa ada beberapa sektor yang difokuskan, ada sektor yang ditutup koordinat yang merupakan lokasi, terakhir loss kontak dari ARAC itu menjadi loss menjadi kemungkinan besar dari yang difokuskan untuk ada beberapa, ada 7 sampai 8 kapal yang difokuskan untuk mencari yang berada di titik-titik tersebut. Salah satunya adalah kapal Baruna Jaya milik BPPT, kapal Baruna Jaya difokuskan untuk mencari badan pesawat ataupun ekor pesawat, sementara kapal-kapal lain dan juga pesawat-pesawat lain di searching area itu difokuskan untuk mencari puing-puing dan juga jenazah yang bisa saja mengapung di beberapa sektor. Misalnya saja bahwa kemarin dua jenazah ditemukan di sektor 3 memang agak jauh dari sektor yang di most probable area. Nah ini bisa jadi karena memang adanya gelombang yang tinggi dan juga ombak yang begitu deras, sehingga jenazah agak menjauh dari lokasi titik terakhir ARAC lost contact. Mengenai luas sendiri, pada hari ini tetap seperti kemarin, lokasi area di 90 dan ke arah 287 nautikal mal menuju ke arah selatan Banjarmasin. Ira. Ya baik, terima kasih Neysia. Pemirsa demikian laporan reporter berita satu, Neysia Megawati dari Pangkalan Bunka, Limanta Tengah.